Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Andas Jorini Di sini saya akan melakukan praktikum manajemen kualitas air Dengan 7 variable Variablenya meriputi Oksigen terlarut, karbon dioksida, alkalinitas, produktivitas primer, suhu, pH, dan amonia Mengambil sampel air dengan menggunakan botol BOD Menambahkan 1 ml LNS4 Tambahkan 1 ml NaOH dalam KI Tutup botol BOD Kemudian kocok botol hingga larutan mengendap Buka tutup botol Kemudian tambahkan 1 ml H2SO4 pekat Tutup botol Kemudian mengocoknya sampai larutan berwarna kuning Masukkan 50 ml sampel ke dalam Erlenmeyer 250 ml Titrasi dengan Na2S2O3 hingga larutan berwarna kuning muda Tambahkan 2 tetes amilum Lanjutkan tetrasi Na2S2O3 hingga bening Terima kasih telah menonton! Masukkan 50 ml sampel air ke dalam tabung Erlenmeyer Masukkan 50 ml sampel air ke dalam tabung Erlenmeyer Tambahkan 2 tetes indikator PP Tambahkan 2 tetes indikator PP Terima kasih telah menonton! Ternyata tidak didapatkan warna merah muda Lakukan tetrasi dengan Natrium Karbonat hingga warna merah muda Masukkan 50 ml sampel air ke dalam tabung Erlenmeyer Masukkan 50 ml sampel air ke dalam tabung Erlenmeyer Masukkan 50 ml sampel air ke dalam tabung Erlenmeyer Tambahkan 2 tetes indikator PP Tambahkan 2 tetes indikator PP Masukkan 50 ml sampel air ke dalam tabung Erlenmeyer produktivitas primar menggunakan botol BOD terang dan COD gelap mengambil air sampel menggunakan botol BOD dan COD masukkan ke dalam kolam dan rendam selama 4 jam untuk pengukuran PH menggunakan PH universal PH universal ini dicelupkan ke dalam kolam budidaya kemudian dicocokkan dengan gambar yang tertera pada PH universal atau skala warnanya untuk pengukuran suhu menggunakan termometer air raksa caranya dengan menculupkan termometer air raksa ini ke dalam kolam atau air budidaya kemudian tunggu hingga gerakan air raksa cenderung diam kita sudah diam lalu baca skala hasil pengukuran masukkan 25 ml sampel uji ke dalam Erlenmeyer tambahkan 1 ml larutan fenol larutan fenol homogenkan tambahkan tambahkan 1 ml natrium nitroprosid homogenkan tutup Erlenmeyer dengan plastik atau farafin film pada dasarnya kadar oksigen terlarut yang baik adalah di atas 3 mg per liter pada praktikum ini kadar oksigen terlarut berkisar antara 4,1 hingga 6,8 kadar ini cukup baik karena lebih dari 3 mg per liter tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kadar oksigen ini akan menurun atau menaik melihat faktor yang mempengaruhinya kadar oksigen yang rendah ini salah satu penyebabnya adalah kepadatan plankton besarnya kadar oksigen dalam air bergantung dari aktivitas fotosintesis organisme air semakin banyaknya plankton maka akan mengulangi jumlah oksigen dalam air selain itu kadar oksigen juga dipengaruhi oleh suhu pH salinitas pergerakan air dan luas permukaannya permasalahan kadar oksigen yang rendah dapat diatasi dengan aerasi dan pergantian air aerasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan oksigen transfer dan sirkulasi air selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati